Dua Terdakwa Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Melawai, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Barat di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dua Terdakwa didakwa pasal 2 dan pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Melawai, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019, yakni Ahmad Muslim, selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan, dan Edi Sunardi, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Barat di Persidangan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi 23 Juni 2022. Dalam Persidangan Jaksa Penuntut Umum Membacakan Dakwaan Terhadap Para Terdakwa, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 dan pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari 439 juta rupiah.